Intro Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kali ini saya akan membahas tentang Cara mengoreksi tugas siswa melalui Google Drive Bicara tentang online sekarang hampir semuanya serupa online Mulai dari belajar online, pembelajaran online Termasuk penyimpanan online Kita bisa manfaatkan penyimpanan online ini Untuk tugas-tugas kita Baik Bapak Ibu Saya akan mencontohkan bagaimana caranya Kita memanajemen tugas siswa di Google Drive Saya menggunakan handphone Cara yang sama pula juga bisa dilakukan Dengan laptop ya Bapak Ibu Sebenarnya kita bisa Untuk Google Drive bisa menggunakan aplikasinya tersendiri Ada di Google Play Store Tinggal dicari ya Bapak Ibu Ini Contohnya Aplikasinya Google Drive Ya kalau kita buka Nah ini penyimpanan online kita ya Bapak Ibu Dengan akun Google Nah tetapi ada kekurangannya Bapak Ibu Saya perlihatkan Saya perlihatkan Kalau misalnya kita memeriksa tugas siswa Dari aplikasi Google Drive nya tersendiri Kalau tugas siswa itu berupa PDF Kita bisa langsung memeriksanya ya Bapak Ibu ya Tapi kalau dia berupa filenya dokumen Berupa word Nah ini harus kita download dulu Nah sementara Kalau download tentu akan masuk ke penyimpanan handphone kita Jadi saran saya Untuk Google Drive nya kita menggunakan browser saja Ya Browsernya kita pakai Chrome atau yang lainnya silahkan Nah cara yang sama pun bisa dilakukan di laptop Ya Baik Bapak Ibu di Google Chrome Kita buka website nya yaitu drive.google.com Seperti ini ya Bapak Ibu ya Drive.google.com Kita buka Nah karena kita menggunakan handphone Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu Tapi supaya mudah Saran saya kita modenya desktop Jadi sekaligus tutorial ini Saya sampaikan Caranya di laptop maupun di handphone sama Ya Nah untuk mengubah tampilannya menjadi desktop Atau seperti di laptop Di Chrome Bapak Ibu Silahkan ke bagian atas di sini ada titik 3 Di klik Bapak Ibu Ya kemudian Pilih desktop site Nah yang bagian desktop site kita checklist Atau kalau bahasa Indonesia nya adalah mode desktop Kita checklist Bapak Ibu Nah maka tampilannya berubah Tampilannya sama seperti di laptop Itu adalah fungsi dari mode desktop Nah karena di handphone ukurannya kecil ya Bapak Ibu Jadi bisa di zoom Oh tidak bisa di zoom rupanya Oh bisa bisa Lambat Nah bisa di zoom ya Bapak Ibu Nah ini drive kita Silahkan Bapak Ibu buat sebuah folder Misalnya tugas kelas 10 Jurusan apa atau tugas kelas 6 SD Di sini saya contohnya adalah Sudah membuat folder kumpulan tugas Silahkan dibuka foldernya Nah ini contoh saya kumpulan tugas tahun kemarin ya Bapak Ibu Nah saya contohkan terlebih dahulu Tahun kemarin saya Ada 3 pelajaran Nah ini contoh tugas siswa Kalau kita buka Tugas siswa Nah Ini dia tugas siswa Yang sudah masuk kita tinggal lihat hasilnya Kemudian silahkan Bapak Ibu nilai Ya Baik word maupun pdf Kita hanya tinggal buka saja Tanpa perlu mendownload terlebih dahulu Itu kelebihannya Kalau kita menggunakan browser sendiri ya Bapak Ibu ya Nah ini Bapak Ibu ya Nah caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu Contoh saya buat folder dulu ya Bapak Ibu Ini di kumpulan tugas Kemudian kita buat folder baru 2000 Sekalian saya buat ya Bapak Ibu Tahun 2020 2021 Saya buat folder Kemudian saya buat lagi Folder lagi di folder 2020 2021 ini Saya buat contoh saja misalnya Tugas Tugas Materi IP Adres Kelas 11 TKJ 1 Sudah terbuat ya Bapak Ibu Materi Folder tugas materi IP address Kelas 11 TKJ 1 Nah Folder ini Yang akan kita bagikan kepada Siswa-siswi kita Cukup share linknya Kemudian nanti Siswa-siswi diminta tugas yang sudah dikerjakan Silahkan dikumpulkan Atau upload ke link tersebut File-nya bisa berupa apa saja File-nya bisa apa saja ya Bapak Ibu Bisa berupa PDF Dokumen Word Ya Atau Dot-doc Atau berupa video Atau berupa aplikasi juga bisa Pokoknya Sama seperti Kita memanfaatkan Google Drive Kita bisa menyimpan file apapun di Google Drive kita Jadi satu penyimpanan Jadi satu penyimpanan Bapak Ibu Semua siswa memasukkan file dalam satu penyimpanan Dan itu adalah penyimpanan milik kita Nah Caranya sangat mudah Hanya tinggal share atau bagikan linknya Ya Kita pilih folder yang tadi Oke Oke maaf Kita buka dulu folder yang tadi Nah Ini ya Bapak Ibu Kita tinggal Klik Titik 2 Kemudian Kita Get Shareable link Nah Ini ya Bapak Ibu ya Apa yang harus diperhatikan Di sini sudah muncul linknya Bapak Ibu ya Kita sebenarnya bisa Copy Tetapi Untuk Bisa diakses oleh seluruh Orang yang memiliki link ini Kita harus ganti dulu modenya Anyone with the link Kemudian Statusnya jangan sebagai viewer Tapi sebagai editor Supaya apa Supaya siswa Atau orang lain Yang bisa Membuka link ini Dapat Menyimpan File Kesini Ya Tadi ya Saya ulangi Anyone with the link Kemudian statusnya Sebagai Editor Nah kita tinggal Copy Done Jadi itu Bapak Ibu ya Kita sudah memiliki linknya Kita coba di tab baru ya Bapak Ibu Kita copy Kan Li yang tadi Nah disini Nah disini Bapak Ibu ya Jadi siswa nanti akan Masuk ke Folder ini Nah supaya linknya Nah supaya linknya Kalau kita lihat Link ini Sorry Link ini kan panjangnya tuh Bapak Ibu Nah supaya mempermudah Dan Mengingatkan kita untuk link yang kita share ke siswa-siswi Kita Perpendek dulu link yang kita buat Caranya ya Sama seperti tutorial sebelumnya Kita Manfaatkan aplikasi website penyedia layanan Memperpendek URL Yaitu GG.GG Kita pastikan Link yang tadi Kemudian Customize link Kita isikan Linknya mau Apa Misalnya Tugas IP address IP address 11.tkj1 Jadi nanti alamatnya GG.GG Tugas IP address 11.tkj1 Cukup Cukup mudah diingat kan Bapak Ibu Kita tinggal klik Certain URL Nah Sudah jadi deh Alamat link Untuk pengumpulan tugas Di Google Drive kita Kita tinggal Copy Kita tinggal copy Linknya Kemudian bagikan kepada siswa Sampaikan Ayo anak-anak Silakan Kerjakan Tugas tentang IP address Cari materi Kemudian rangkum Dalam bentuk dokumen Atau misalnya PDR Kemudian Silakan Kumpulkan di link Berikut Nanti Bapak Ibu Tinggal menunggu saja Apakah sudah ada File yang masuk Kesini atau belum Contohnya Tadi ya Punya saya Di tahun 2019 2020 Saya sudah Memanfaatkan Google Drive ini Untuk mengumpulkan tugas Siswa-siswi Nah ini Bapak Ibu ya Kita tinggal buka Kemudian Melihat hasil tugas Siswa Satu persatu Tanpa perlu Mendownload Terlebih dahulu Sehingga tidak Menambah Memori Handphone kita Demikian Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih